Oke teman-teman kita akan membuat ide gratif dari kawat ini ya Ini adalah kawat tunggal Nah ini kita potong rapikan dulu teman-teman Kita potong kita rapikan seperti ini Nah selanjutnya disini kita satukan ujung ke ujung seperti ini teman-teman Nah supaya nanti itu panjangnya sama ya Nah kalau udah seperti ini tinggal kita potong aja disini Nah ini kita potong supaya menjadi dua bagian ya teman-teman Nah setelah itu di bagian sini Ini harus kita kelupas sedikit aja teman-teman Ya kira-kira segini ya teman-teman Jadi keduanya harus kita kelupas seperti ini nih Nah kita kelupas seperti ini kedua kawatnya teman-teman Jadi ini harus disamakan supaya lebih rapi ya teman-teman Oke seperti ini ya Selanjutnya disini kita bengkokkan aja pakai tangan teman-teman Jadi caranya itu seperti ini ya teman-teman Ini mudah banget Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya ya Ini udah dibengkokkan Dan selanjutnya di bagian ujung ini Ini harus kita krik dulu supaya nanti bisa disolder ya Supaya lebih mudah untuk perakatan timah ya teman-teman Oke jadi kira-kira seperti ini Dan sekarang di bagian sini Ini kita kelupas teman-teman Kita kelupas sedikit aja ya Nah seperti ini Kira-kira segini aja Nggak usah terlalu lebar Selanjutnya kita kerik-kerik lagi teman-teman Karena ini kalau nggak dikerik ini agak susah ya Untuk timahnya nanti Jadi ini benar-benar harus dibersihkan dulu Untuk lapisan luarnya Selanjutnya disini buzzernya ini Ini buzzer DC Ini kita tempelkan disini ya teman-teman ya Ini ada tulisan positif Ini yang ada tulisan positif ya ini Ini berarti pinnya sebelah sini Ini kita tempelkan bagian atas untuk positifnya Lalu kita kasih timah dulu nih Supaya lebih mudah ya teman-teman Nah selanjutnya tinggal kita tempelkan aja di sini teman-teman Jangan lupa ya Ini yang atas ini positif Yang bawah ini negatif teman-teman Oke seperti ini Selanjutnya tinggal kita potong aja Ini kita buang bagian tengahnya ya teman-teman Kita buang seperti ini Dan hasilnya itu seperti ini Nah selanjutnya Kita capek dulu disini Saya capek disini ya Karena saya akan Pasangi sebuah resistor ukuran 46 OHM Ini ukurannya 46 OHM Ini kita pasang aja pakai pin set Karena ini terlalu kecil teman-teman Kalau dipegang Oke kita pasang seperti ini posisinya Jangan sampai salah ya teman-teman Nah seperti ini Oke udah terpasang untuk resistornya Dan kita siapkan lagi sebuah LED RGB Ini dalamnya ada yang kecil Pin kecil Ini positif ya Jadi kalau yang positif Itu harus ke resistor Untuk sambungnya ya teman-teman Kita sambung ke resistor Untuk pin positifnya seperti ini Dan hasilnya itu seperti ini Ini mudah banget Simple banget teman-teman Silahkan diperhatikan disini teman-teman Oke disini saya siapkan juga Sebuah konektor Sebuah konektor baterai ya Baterai 9V Dan akan kita pasang Ini pin yang kecil positif Yang besar negatif Tapi nanti kita balik Untuk pemasangannya teman-teman Kita capek dulu Supaya lebih mudah ini Dan kita kasih fluk dulu ya Supaya lebih mudah lagi Ini fluknya ini murah teman-teman Hanya 5.000 aja Tapi ini mantep banget Meskipun murah ya Oke udah kita oleh si fluk Dan selanjutnya Ini yang ada buzzernya Ini kita pasang di jalur negatif ya teman-teman Jangan sampai kebalik Ini yang ada buzzernya Atau rangkaian yang ada buzzernya Kita pasang di negatif Nah ini kita kasih Timah dulu ini teman-teman Nanti kalau kebalik Itu tidak bunyi ya teman-teman Jadi yang ada rangkaian buzzernya ini Harus di kaki negatif Dan kawat yang polosan Ini di bagian positif Kita sambung di bagian positif ini ya teman-teman Dan seperti ini untuk hasil akhirnya Nah ini bagian atas harus kita potong dulu Ini terlalu panjang teman-teman Ya kira-kira segini ya Kita kurangi segini aja Nah ini kita kurangi segini aja Sudah cukup ya teman-teman Nggak usah terlalu pendek Ini pas ya Dan selanjutnya Ini bagian positif sebenarnya Tapi ini kita jadikan negatif Dan untuk yang polos Ini jalur negatif Kita jadikan positif Jadi kebalikannya teman-teman ya Ini kebalikannya Sekarang disini saya pakai Baterai GM cell 9V Ini tinggal kita tahan cepin aja Seperti ini mudah banget Jadi nanti kalau baterainya habis Bisa teman-teman ganti ulang ya Nah bagian ujung sini Ini harus kita kerik juga teman-teman Karena ini kalau nggak kita kerik Ini kesensitifannya itu kurang ya Jadi kalau kita gunakan Nanti kurang sensitif Jadi kurang maksimal Untuk hasilnya Maka dari itu kita harus Karik dulu Sampai benar-benar Terkelupas bagian Lapisan luarnya ini teman-teman Oke seperti ini Ini udah jadi ya Jadi untuk detailnya itu Seperti ini Sial banget Mudah banget Dan tidak membutuhkan Modal banyak teman-teman Jadi ini tuh bisa kita jadikan Untuk Pengganti multitester Tapi bukan Tapi ini fungsinya Hanya untuk mengecek hambatan Bukan mengecek nilai hambatan ya Oke seperti ini teman-teman Sekarang ini kita langsung aja Tes ke komponen-komponen elektronik Oke teman-teman Sekarang tinggal kita tes aja Alat yang sudah saya buat ini Disini ada beberapa komponen Untuk contoh ya teman-teman Disini ada sebuah resistor fuse Ini tinggal kita tempelkan aja Dari ujung ke ujung Untuk cara pengecekannya ya Ya jadi ini sekali lagi Ini harus dikerik ya teman-teman Supaya terlalu sensitif Nanti kalau tidak dikerik Kurang sensitif ya Caranya gampang banget Tinggal kita tempelkan seperti ini Kalau bunyi Dan lednya menyala Ini masih bisa digunakan Tapi kalau mati Tidak bisa ya Nah ini menyala ya Dan led Buzzernya ini berbunyi Lednya malah menyala Berarti ini Shaking fuse-nya ini Shaking Resistor fuse-nya ini Masih bagus ya Terus disini ada sebuah led Inilah led RGB seperti ini Kita tes Seperti ini Ini jangan terpali Yang panjang Kaki panjang ini positif Nah ini masih menyala ya Masih bagus Terus ketiga disini ada sebuah IC regulator 7805 Ini yang sebelah kiri Input positif Yang sebelah kanan Output positif Cara yang ngeceknya seperti ini Ini masih berbunyi Dan IC regulatornya ini masih bagus Teman-teman Terus ada sebuah kapasitor ya Cara pengecekannya Yang ini ada putih-putihnya Ini negatif Negatif harus di Kaki negatif ini juga Yang ada buzzernya ya Kita tempelkan aja Nah ini menyala Tapi semakin meredup Karena ya tegangannya drop Tapi ini masih bagus Terus ada sebuah potensio Potensio ini harus kita tutup dulu Kita mentokkan ke kiri Lalu kita cek kakinya Nah ini masih bagus Lalu kita mentokkan ke kanan Kita buka sampai mentok ke kanan Kita cek seperti ini Nah ini juga masih bagus Ini artinya masih bagus Untuk potensio nya Ukuran 110 ohm Terus yang terakhir ada sebuah Trafo Ini bagian Primer Kita cek aja Satu-satu teman-teman Nah ini masih menyala ya Terus kita cek Bagian sekunder Nah ini masih bagus semua teman-teman Ini untuk trafo nya Dan semua komponen disini Masih bagus Masih bisa digunakan Tidak putus atau tidak rusak Karena sudah kita cek Pakai alat yang sudah saya buat ini Ya Jadi seperti ini Cara atau fungsi Daripada alat yang sudah saya buat kali ini Oke sekarang tinggal teman-teman Coba aja di rumah Karena ini tuh Ini tuh sangat bermanfaat sekali Kalau teman-teman gak punya sebuah Multitester Digital maupun analog Teman-teman bisa pakai yang seperti ini ya Jadi ini fungsinya hanya untuk Mengetes hambatan saja Bukan nilai hambatan ya teman-teman ya Oke jadi seperti ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Comment, like, dan share Dan melakukan Saya sambung kembali Dengan ide gratif lainnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa 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 Sampai jumpa